Pohon keramat jilid 5. Tan Ciu berada di dalam keadaan jalan yang sudah buntu. Jiwa Cuyong sangat membutuhkan obat senghiatun Tan, bagaimana bila si Min Kukuh tidak memberikan obat? Haruskah ia menggunakan kekerasan? Tan Kiam Pek turut ikut campur, katanya. Sim Kau Ciu, berilah sebutir obat itu. Ia sangat membutuhkan pertolonganmu. Dengan dalih aturan siapa harus memberikan obat kepadanya si Min mengeluarkan suara dingin. Aku telah memberitahukan penyamaran Tan Kiam Lem, kau wajib memberi upah jasa bukan tidak? Wajah Tan Kiam Pek yang kaku itu agak beringas. Si Min, ia memanggil langsung. Kau tidak bersedia mendengar saranku? Aku mengatakan lebih dari satu kali, bukan ternyata ketua Ang Mo Kau ini pun seorang kepala batu. Kau ingin merasakan tangan besikutan Kiam Pek bergeser lebih dekat. Kau ingin bertempur bila kau telah kukuh diri baiklah. Apa boleh buat? Aku harus melayani segala tantangan yang datangnya dari luar perkumpulan Ang Mo Kau. Si Min memandang para tongcu perkumpulannya, Chiao Lem mengajak dua kawannya maju ke depan. Mereka siap menjalankan tugas yang akan jatuh pada diri mereka. Ular Golis mengambil arah lain, ia masuk ke dalam ruangan dalam. Tan Kiu dan Su Hei Hei tidak diam, mereka turut maju pula. Di dalam ruangan itu terjadi ketegangan yang memuncak. Tangan Tan Kiam Pek terayun, memukul si Min yang keras kepala. Chiao Lem dan dua kawanannya tidak membiarkan kau cu mereka yang dihina, mereka pun maju memberi bantuan. Tetapi Tan Kiu dan Su Hei Hei tidak berpeluk tangan, tiga orang perkumpulan iblis merah ini ditahan olehnya. Dua lawan tiga. Pertempuran berjalan dengan hebat. Di sana si Min bukanlah tandingan Tan Kiam Pek. Sebentar saja ketua iblis merah itu telah mandi keringat. Suatu saat Tan Kiam Pek menggeram tangannya terayun cepat. Maka tubuh Seng lawan berhasil dipukul jatuh. Si Min merayap bangun, bibirnya berdarah, Tan Kiam Pek membentak. Bersediakah kau menyerahkan obat itu? Tidak. Si Min mempertahankan gensinya. Si Min, kau harus pandai melihat gelagat. Bukan waktunya untuk main kepala batu, berkata Tan Kiam Pek yang mengeluarkan ancaman. Lebih baik kau menyerahkan barang yang kuminta, tidak ingin mati Tan Kiam Pek, marah besar, tubuhnya bergerak. Si Min menjauhkan diri dari kejaran sastrawan kaku itu. Gerakan Tan Kiam Pek sungguh gesit, ia telah berada di belakang orang, tangannya diulurkan dan berhasil mencengkeram leher baju ketua Ang Mokau. Si Min mengirim satu pukulan balikan. Tan Kiam Pek menangkap tangan itu, kemudian menotok jalan darahnya, maka betul-betul si Min tidak berdaya. Dengan menenteng tubuh si Min yang telah berhasil ditaklukan, Tan Kiam Pek memandang jalan pertempuran di antara Tan Ciu. Suhaif Hek melawan Ciaw Lam beserta dua kawannya. Suhaif Hek memukul berulang kali, di bawah bantuan Tan Ciu yang mengisi segala kekosongan dirinya, orang tua aneh itu berhasil melukai seorang tongcu Ang Mokau. Tan Kiam Pek segera mengeluarkan teriakan. Semua berhenti. Suaranya keras dan berwibawa. Tan Ciu, Suhaif Hek, Ciaw Lam dan dua tongcu Ang Mokau menghentikan pertempuran. Mereka memandang kearan datangnya suara, di sini disaksikan bagaimana si Min telah dibuat mati Kutu. Tan Ciu dan Suhaif Hek girang. Ciaw Lam dan dua kawannya terkejut, wajah merada berubah pucat. Tan Kiam Pek menekan orang tawanannya. Sim Kau Chu, kau tidak mau menyerahkan obat itu tidak si Min telah menjadi nekat. Ketahuilah bahwa jiwamu telah berada di tanganku, ancam lagi Tan Kiam Pek. Kau menyerah kalah tidak mungkinkah jiwamu lebih penting dari obat itu lebih baik aku mati. Si Min memejamkan mata, ia lebih rela menyerahkan jiwanya. Aku tak percaya, kau sanggup menerima tekananku, berkata Tan Kiam Pek yang segera menotok empat jalan darah ketua perkumpulan iblis merah itu. Inilah kera penyiksaan yang hebat. Si Min berkelecetan di tanah rasa gatal, perih, sakit dan nyeri menyerang. Jadi satu ia mengerang, merintih, tetapi keras kepala, tidak mau menyerahkan obat yang orang minta. Suara rintihan si Min merindingkan bulu Roma. Tan Kiam Pek membentak. Bagaimana kau, kau mimpi, si Min mempertahankan siksaan. Ingin kulihat, berapa lama lagi kau dapat bertahan berkata Tan Kiam Pek. Si Min masih berguling-guling, merintih-rintih, saking jahatnya totokan itu, ia mengeluarkan air mata. Melihat seng ketua merana, Ciau Lam maju berteriak. Bebaskan ketua kami, ia siap mengadu jiwa. Suhaif Hek melintang di jalan, ia menghadang majunya orang. Kau belum mendapat giliran, ia berkata. Ciau Lam memukul Suhaif Hek. Suhaif Hek memapaki dengan pakulan pula. Dua tenaga beradu, dan Ciau Lam dipaksa membatalkan niatnya untuk menotok si ketua. Di saat ini, si Min tidak sanggup menerima siksaan yang lebih hebat, ia jatuh kelenger. Hal ini berada di luar dugaan Tan Kiam Pek. Ternyata ketua Ang Mokau itu adalah seorang sejati, relah mengorbankan diri, demi menjaga gengsi keperibadian dirinya. Tan Kiam Pek mengerutkan kening, ia memandang Tan Ciu dan dia berkata kepada pemuda itu. Aku mengalami kegagalan, suaranya lemah. Tan Ciu maklum hal ini. Ia tidak menialahkan paman tersebut. Aku tahu, ia berkata. Tan Kiam Pek memungut tubuh si Min yang jatuh pingsan itu dan menyerahkan kepada Tan Ciu. Ku serahkan kepadamu. Demikian sastrawan. Ini berkata. Apa guna Tan Ciu tidak mengerti? Serahkan kepada gurumu. Dia dapat menyelesaikan urusan ini, memang di antara si Putri Angin Tornado dan si Min pernah terjalin hubungan percintaan. Walau cinta itu telah putus, mereka lebih mudah menyelesaikan perkara. Tan Ciu menerima saran ini. Bagaimana dengan Cuyong Tan Ciu mengkhawatirkan keselamatan gadis itu? Bila tidak ada senghiat Hoan Hun Tan, pasti jiwa si gadis melayang. Menolong Cuyong, tidak banyak guna untukmu, berkata Tan Kiam Pek. Mengapa? Dia menderita luka karena mengelah diriku, dimisalkan dia adalah musuh. Kau bersedia menolongnya juga Tan Kiam Pek menatap ke arah Tan Ciu tajam-tajam. Tentu Tan Ciu menganggukan kepala, baiklah, berkata Tan Kiam Pek RK. Aku telah berdaya upaya. Si Min berkepala batu biarpun kau kutungi lehernya pun, tidak mungkin ia mau mengeluarkan obat senghiat Hoan Hun Tan itu, Tan Ciu menundukkan mukanya ke tanah. Bila gadis itu mati. Kau boleh meminta maaf di depan makam kuburannya, berkata Tan Kiam Pek. Kecuali segera menyerahkan si Min kepada gurunya, memang tidak ada jalan lain. Tan Ciu harus mererima nasib. Tan Kiam Pek menggapaikan tangan kepada Su Hei Hei dan berkata, Kalian boleh berangkat lebih dahulu. Su Hei Hei berjalan pergi, diikuti pula oleh Tan Ciu dengan orang tawanannya. Tiaw Lam dan dua kawannya memancarkan pandangan maceliar. Tetapi mereka tidak berdaya. Tan Ciu telah menggendong seng ketuanya. Tan Kiam Pek menunggu sampai orang telah berangkat, baru ia melesat pergi meninggalkan lembah iblis merah. Seluruh isi guahwa iblis merah telah menjadi sepi, ternyata Tan Kiam Pek telah menotok jalan darah orang-orang Simin. Tan Ciu dan Su Hei Hei telah berada di luar guahwa pintu masuk perkumpulan Ang Mokau. Tiba-tiba terdengar suara orang yang lari dari belakang. Tan Ciu memegang keras-keras tawanannya. Su Hei Hei menghentikan jalan dan siap menghadapi orang yang mengejar. Terlihat seorang gadis melarikan diri cepat, itulah si ular guahis. Tan Ciu hiap, tunggulah sebentar, berkata gadis ini memanggil Tan Ciu. Tan Ciu dan Su Hei Hei menatapnya tajam-tajam. Ular guahis menghampiri Tan Ciu lebih dekat, dari dalam saku bajunya mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, diserahkannya kepada si pemuda dan berkata. Ambilah ini obat senghiat Hoan Huntan sungguh di luar dugaan. Barang yang sulit didapat datang sendiri tanpa banyak kesulitan. Aku harus berterima kasih kepadamu yang menolong jiwaku dari kematian berkata ular guahis. Hanya ini yang dapatku berikan padamu. Ternyata dikala ular guahis hampir dihukum oleh si Min, Tan Ciu pernah meminta grasinya dan permintaan itu dikabulkan. Ular guahis terhindar dari kematian, ia merasa hutang budi dan membalasnya dengan menyerahkan obat senghiat Hoan Huntan. Tan Ciu masih ragu-ragu. Ia tidak segera menyambuti obat yang disodorkan kepadanya, Su Hei Hei memperhatikan wajah gadis itu, dilihat sepintas lalu, memang tidak ada alasan untuk mencurigainya. Wajah ular guahis bersungguh-sungguh. Ular guahis menyerahkan obat semakin dekat. Ambillah, ia berkata. Tan Ciu memandang obat itu sekian lama, kemudian mengulurkan tangan menyambutnya. Terima kasih, ia berkata dengan suara gemetar. Dengan obat ini, ia dapat menyembuhkan lukanya coyong yang telah mengeluarkan banyak darah. Setelah menyerahkan obat itu, ular guahis membalikan tubuh dan masuk ke dalam guah-guah iblis merah lagi. Selamat berjumpa pada lain kali, hanya kata-kata ini yang keluar dari mulutnya. Selamat berjumpa, Tan Ciu mengajak Su Hei Hei melanjutkan perjalanan. Tidak lupa, mereka membawa tubuh si Min sebagai orang tawanannya. Di kelenteng yang pernah Tan Ciu tinggalkan coyong dan jelita merah. Mereka telah tiba dengan cepat di tempat itu, langsung masuk ke dalam kelenteng. Setelah meletakkan tubuh si Min di tanah, Tan Ciu mencari dua gadis tersebut. Puas mata memandang, hanya tempat kosong yang terlihat setelah memeriksa seluruh kelenteng, mereka tidak berhasil menemukan dua orang yang ditinggalkan belum lama ini. Tan Ciu merasakan ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia membuka mulut memanggil. Jelita merah, tidak ada penyahutan. Suasana sangat sepi dan sunyi. Di sana tidak ada bayangan si jelita merah, juga tidak ada coyong yang luka parah. Su Hei Hei turut memeriksa, bertemu dengan Tan Ciu, ia mengajukan pertanyaan. Kemana kah mereka Tan Ciu masih memanggil-manggil nama dua gadis di saat ini, melayang satu tubuh, itulah Tan Kiampek. Segera ia memberi penjelasan. Ada sesuatu yang telah terjadi Tan Ciu menganggukan kepala. Bila tidak ada sesuatu yang penting, tak mungkin jelita merah membawa coyong meninggalkan tempat ini, ia memberi keterangan tentu saja, luka coyong sangat parah mana mungkin dibawa-bawa ke lain tempat. Kecuali ada sesuatu yang mengancam keselamatan dua orang itu. Apakah yang telah terjadi di kelenteng ini? Tan Kiampek segera mengeluarkan pendapat. Kukira hanya satu kemungkinan. Kemungkinan yang bagaimana Tan Ciu memandang paman itu. Setelah kau meninggalkan mereka. Orang-orang dari benteng penggantungan segera tiba di tempat ini, mungkin. Hanya satu kemungkinan, Tan Ciu, Su Hei Hei dan Tan Kiampek saling pandang mereka tidak berdaya. Beberapa saat kemudian Tan Kiampek memandang Su Hei Hei dan berkata, Bolehkah aku mengajukan pertanyaan silahkan? Berkata orang tua aneh itu. Bagaimana asal-usul jelita merah itu bertanya Tan Kiampek? Aku tidak tahu. Jawab Su Hei Hei. Kukira kau tahu, berkata lagi Tan Kiampek. Sungguh. Aku memang tidak tahu. Su Hei Hei menandaskan keterangannya. Seharusnya kau tidak memberikan keterangan palsu. Mengapa harus memberikan keterangan palsu Su Hei Hei menjadi tidak puas? Inilah keteranganku yang sungguh-sungguh. Bagaimana kau dapat galang gulung dengannya bertanya lagi Tan Kiampek? Malu untuk diceritakan, berkata Su Hei Hei, munculnya gadis bertangan kejam ini dalam rimba persilatan telah menggemparkan rimba persilatan dengan cepat. Aku segera menantangnya untuk bertempur, dengan janji siapa yang kalah harus turut perintah pihak yang menang. Maksudku ialah agar menindas tangan ganasnya. Siapa tahu ilmu kepandayan jelita merah berada di atasku akulah yang dikalahkan olehnya. Apa boleh buat? Aku harus mentaati janji dan menjadi kacung pesuruhnya, kecuali ini, tidak ada yang kau tahu betul. Misalnya mengetahui sesuatu dari maksud tujuannya ia mencari si cendetiawan serba bisa tunglip. Mungkinkah orang itu dari pencipta pohon penggantungan Su Hei Hei belum tahu asal-usul jelita merah itu? Belum dapat dipastikan, berkata Tan Kiampek. Sampai di sini, Tan Ciu turut buka suara jelita merah mempunyai hubungan dengan pohon penggantungan. Hal ini harus mencari bukti yang kuat, berkata Tan Kiampek. Aku pernah melihat bayangan si pencipta pohon penggantungan itu. Ha Tan Ciu mengeluarkan seruan. Tertahan. Bagaimanakah bentuk tubuhnya? Ia mengenakan kerudung, berkata Tan Kiampek. Ternyata seorang wanita seorang wanita. Pencipta pohon penggantungan adalah seorang wanita betul, siapakah dia? Hanya ada dua kemungkinan, hanya dua orang yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan dapat menjadi si pencipta pohon penggantungan siapakah orang-orang itu bertanya Tan Ciu. Ia sangat tertarik. Dugaanku yang pertama jatuh kepada si melati putih, berkata Tan Kiampek. Melati putih Tan Ciu mengulang kata-kata ini. Suhaif Hek turut memberi keterangan. Bila betul kau putera dari Tan Kiamlem, maka melati putih itu adalah ibumu, Tan Ciu termenung, memikirkan kebenaran dari dugaan-dugaan itu. Suhaif Hek segera mengajukan pertanyaan tentang dugaan berikutnya. Dan kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang kedua dari si pencipta pohon penggantung dugaanku jatuh kepada perawan dari kutub utara, perawan dari kutub utara betul. Di dalam rimba persilatan, hanya dua wanita itulah yang mempunyai ilmu kepandayan tertinggi, dikabarkan mereka telah tiada di dunia, bukan Suhaif Hek mengajukan pertanyaan. Tan Kiamlem menggoyangkan kepala. Hanya desas-desus saja, mereka diberitakan mati di dalam rimba gelap yang ada pohon penggantungan itu, katanya. Tetapi kebenaran ini masih disangsikan. Mungkin hanya seorang. Di antara mereka yang mati. Seorang lagi tidak. Dan menciptakan pohon penggantungan itu, Tan Ciu belum mengetahui jelas. Ia bertanya, dimisalkan betul aku putra Tan Kiamlem, apa yang terjadi dengan melatih putih itu Tan Kiampek tidak segera menjawab pertanyaan ini, sebaliknya memandang Suhaif Hek dan berkata kepadanya. Kau tentunya tahu kejadian-kejadian ini hanya sedikit. Jawab Suhaif Hek. Bagaimana pendapatmu? Haruskan memberi tahu drama ini kepadanya bertanya lagi Tan Kiamlem. Suhaif Hek menggoyangkan kepala. Untuk sementara, lebih baik ia tidak tahu, berkata kakek aneh ini. Mengapa aku tidak boleh tahu Tan Ciu mengajukan protes? Kita sayang kepadamu berkata Tan Kiampek. Maka tidak mau menceritakan kejadian buruk ini kepadamu. Yang kau boleh tahu ialah di antara kedua orang tuamu itu pernah terjadi drama yang sangat sedih. Bukanlah cerita baik aku bersedia menerima segala pukulan berkata Tan Ciu. Jangan. Belum waktunya, Tan Kiampek mempunyai pandangan penilaian yang lain dari si pemuda. Suhaif Hek turut bicara. Betul, sudah pasti kita harus memberi tahu kejadian ini kepadamu. Tetapi bukan hari ini, bila bertanya si pemuda. Selelah kau mempunyai ilmu kepandayan yang lebih tinggi dari Tan Kiamlem, mengapa? Sangat tinggi kah ilmu kepandayan Tan Kiamlem? Betul, Tan Kiampek menganggukan kepala. Sudah mencapai pada tingkatnya yang paling sempurna. Bagaimana bila dibandingkan dengan ilmu kepandayanmu? Aku Tan Kiampek menyengir. Aku mana dapat menandinginya di dalam hati Tan Ciu mengigil dingin. Dengan ilmu kepandayan yang seperti Tan Kiampek masih belum dapat menandingi ilmu kepandayan Tan Kiamlem. Bukankah ilmu orang itu sudah sangat hebat sekali? Sampai dimanakah kehebatannya? Masakan tidak ada orang yang dapat mengalahkannya? Bukankah dia telah menjadi seorang jago tanpa tandingan Tan Ciu mengemukakan pendapat? Betul, berkata Tan Kiampek. Bagaimana ilmu kepandayan ku dapat mengatasinya? Suatu hal yang tidak mungkin terjadi, Tan Ciu menghela nafas. Segala sesuatu susah untuk diramalkan, berkata Suhefhek. Siapa tahu, pada suatu hari, ilmu kepandayanmu mencapai kemajuan besar dan mengalahkan dirinya. Itu waktulah kita beritahu rahasia itu. Setelah ilmu kepandayan ku berada di atas dirinya Setelah ilmu kepandayanmu berada di atas dirinya kau pasti membunuhnya, membunuh Tan Kiampek dan Tan Ciu berteriak. Membunuh ayahku sendiri betul, Suhefhek tidak menyaksikan hal itu. Tidak mungkin, berteriak Tan Ciu. Mungkin, Tan Kiampek turut bicara. Mungkinkah ada seorang anak yang dapat membunuh ayah sendiri mungkin. Tapi hal ini hampir belum pernah terjadi. Bila sampai terjadi, maka drama ini sangat penting sekali, suatu drama pembunuhan yang paling mengenaskan. Kekuatan hatimu mengalami suatu ujian berat pikiran Tan Ciu melayang jauh, di atas awang-awang tinggi, terdampar ke sana dan ke sini. Si pemuda memberi peringatan kepada diri sendiri. Aku harus menemukan Tan Kiamlem, yang penting aku harus pergi ke gunung benteng penggantungan dahulu, si cendetiawan serba bisa tunglik dibawa oleh coyongen atau banyak perkara Tan Kiampek mengajukan usul. Lebih baik kau membawa simin kepada gurumu dahulu, bagaimana dengan jelita merah dan coyong Tan Ciu mengawatirkan keselamatan dua gadis itu. Ilmu kepandayan jelita merah telah kau saksikan, berkata Tan Kiampek. Kecuali orang-orang dari benteng penggantungan keluar semua, atau ketua benteng penggantungan pribadi yang menangkapnya. Kukira tidak. Mungkin ada orang lain yang mengalahkannya. Legakanlah hatimu, coyong yang luka parah itu lebih-lebih tidak boleh ditaruh di dalam hati, mengapa hal ini penting sekali, suatu hari nanti kau pasti mengerti duduk perkara, setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tan Kiampek meninggalkan mereka. Berjalan lebih dahulu. Tan Ciu dan Suhekhek membawa simin meninggalkan kelenteng itu juga, mereka berjalan di belakang Tan Kiampek. Tiba-tiba, terdengar satu suara rintihan yang keluar dari semak-semak pohon, tidak jauh dari jalan yang mereka lewati. Tan Kiampek adalah orang pertama yang mendengar suara rintihan itu, dan dia juga yang bergerak paling cepat. Suhekhek dan Tan Ciu mengikuti di belakangnya. Membongkar semak-semak itu. Tan Kiampek menyaksikan pemandangan yang penuh dengan darah. Dua wanita berbaju hitam yang telah tiada bernafas menggeletak menjadi mayat, di sampingnya turut menggeletak si jelita merah. Suara rintihan keluar dari mulut jelita merah. Wajahnya pucat, darah mengalir terlalu banyak, dia pun berada di dalam keadaan luka parah. Tan Ciu yang menyusul belakangan, tidak berhasil menemukan coyong. Suhekhek melesat maju, ia mengangkat tubuh jelita merah dan memanggil. Jelita merah, si gadis membuka matanya, segera dikenali akan kakek aneh yang telah kalah bertaruh dengannya, kakek ini tidak ubahnya sebagai perintis pembuka jalannya. Kau, ia mengeluarkan ucapan itu perlahan, apa yang telah terjadi bertanya Suhekhek. Dimana Tan Ciu hiap bertanya jelita merah. Ia tidak menjawab pertanyaan yang Suhekhek ajukan kepadanya. Aku di sini, berkata Tan Ciu yang segera menampilkan diri. Dengan suara yang sangat lemah hampir tidak terdengar sama sekali, si jelita merah berkata, Aku telah menelantarkan tugas yang kau berikan kepadaku itu, Tan Ciu bertanya cepat. Dimana Nona Chou dia? Dia, jelita merah jatuh lagi, lukanya terlalu hebat sampai memberi keterangan pun tidak dapat. Tan Kiampek yang menyaksikan kejadian itu segera berkata, Ia sudah hampir mati. Terlalu banyak mengeluarkan darah, tidak, Tan Ciu berteriak. Ia tidak boleh mati. Suhekhek segera memberi peringatan. Segera beri makan obat senghiat hoan buntan itu, Tan Ciu berteriak girang segera dikeluarkan obat senghiat hoan huntan, dan diberikannya kepada Suhekhek. Suhekhek memasukkan obat itu ke dalam mulut jelita merah. Tan Ciu membantu mengurut-urut dan mempercepat jalan darah jelita merah. Di saat mereka sedang mencurahkan semua perhatiannya kepada jelita merah, satu bayangan bergerak cepat bagaikan hantu gentayangan mendekati ketiga orang itu. Lain bayangan lagi bergerak, ia mengikuti di belakang bayangan yang pertama. Yang di depan adalah laki-laki, sedangkan yang mengikuti di belakangnya adalah wanita. Mereka mengenakan pakaian warna hijau. Terdengar wanita. Berpakaian. Hijau. ITN. Bertanya perlahan. Bocah itukah yang bernama Tan Ciu? Laki-laki berpakaian hijau sedang memperhatikan gerak-gerak ketiga orang itu di depannya, ia menanggukan kepala. Apa langkah kita bertanya lagi wanita berpakaian hijau itu, tentu saja suaranya dikerahkan perlahan, agar tidak mengganggu usaha mereka. Ketua benteng kita berpesan agar si Min tidak sampai dibawa pergi olehnya, berkata laki-laki tersebut. Alasannya bertanya yang wanita. Si Min dapat membongkar semua rahasia kita, berkata yang laki-laki. Membunuh si Min harus membunuh ketiga orang ini dahulu, tenaga kita hanya dua orang, ini pun cukup. Perlahan-lahan kita mendekati mereka. Kemudian masing-masing membunuh satu. Setelah berhasil membokong, hanya tinggal seorang, maka dengan tenaga dua orang, kita pasti dapat mengalahkannya. Mereka telah mendapat persepakatan, dan berjalan maju lagi semakin dekat, semakin dekat. Tan Ciu bertiga masih belum tahu bahwa jiwa mereka sudah diincar oleh lemaut mereka sedang memusatkan perhatian kepada luka si jelita merah. Siapakah laki-laki dan wanita berbaju hijau itu? Jelasnya mereka adalah orang-orang dari benteng penggantungan, dua tokoh kuat di dalam benteng itu. Luka yang diderita jelita merah hebat, dengan kepandaian Tan Ciu, ia belum sanggup menyembuhkannya. Tan Kiampek, segera turun tangan, ia menempelkan kedua tangan di pundak gadis itu, demikian mencurahkan tenaga dalam kepada seng penderita luka, agar cepat pulih semangatnya. Tan Ciu melepaskan usahanya, ia menyudut keringat. Di saat ini dua orang dari benteng penggantungan telah tiba, gerakan mereka menimbulkan suara, Tan Ciu dan Suhefhek membalikan kepala. A-a-a-a-a-a. Wajah mereka berubah. Tan Kiampek yang sedang memusatkan seluruh perhatiannya tidak boleh terganggu, sedikit halangan akan melukai dirinya. Suhefhek menghadapi. 2. Orang. Benteng penggantungan. Siapa kalian ia membentak? Wanita berbaju hijau mengeluarkan suara dingin. Kau tidak perlu tahu apa maksud tujuan kalian merenggut jiwa semua orang. Suhefhek telah menduga akan menerima jawaban yang seperti ini, dengan mengambil posisi di samping kanan Tan Ciu, ia telah siap sedia. Wanita berbaju hijau mendekati Tan Kiampek mengirim satu pukulan. Sebat sekali gerakannya. Suhefhek melesat dan mewakili Tan Kiampek menerima pukulan ini, maka berdua telah bertempur menjadi satu. Di saat yang sama, Tan Ciu berhadapan dengan laki-laki berbaju hijau itu, mereka pun menguji ilmu kepandayan masing-masing. Empat orang terpisah menjadi dua rombongan, melangsungkan pertandingan perang silat. Tan Kiampek dapat mendengar sesuatu ia membuka matanya yang dimeramkan. Dilihat kedatangan dua musuh itu, tetapi ia tidak boleh melepaskan usaha di tengah jalan, dikatutkan lagi kedua metu itu, mempercepat proses penyembuhan luka jelita merah. Berlangsung belasan geberak, ternyata Tan Ciu bukan tandingan laki-laki berbaju hijau itu keadaan si pemuda agak tergesak. Di pihak lain, Suhefhek mendapat tandingan yang setimpal. Kekuatan mereka ternyata sama kuat. Suatu ketika, Suhefhek melirik ke arah kawannya, di dalam hati kakek aneh ini pun mengerti, ia harus cepat-cepat mengakhiri pertempuran. Bila terlambat, pasti Tan Ciu menderita kerugian. Dan itu waktu, sulitlah mempertahankan pihaknya. Wanita berbaju hijau itu pun berkepandaian tinggi, dalam waktu yang singkat, mana mungkin Suhefhek menarik satu keuntungan darinya. Suhefhek segera mengadu juga, ia menggeram keras dan mengirim satu pukulan yang terkeras, maksudnya menjatuhkan lawan dengan menerima sebagian luka. Bagi seorang yang sedang menjalankan pertempuran, tidak boleh lengah atau gentar, ker-ker Suhefhek bertempur tadi adalah menjadi pantangan tengkar, wanita berbaju hijau itu telah lompat menyingkir dari induk serangan dan mengirim satu bacokan tangan, langsung memasuki baris pertahanan lawannya. Bek-ek, bada Suhefhek menderita pukulan keras. Kakek aneh itu ada niatan mengadu jiwa, ia menahan rasa sakit dan memberi pukulan balasan. Dua telapak tangan beradu lagi, dan mereka sama-sama mundur ke belakang. Suhefhek menderita luka sampai dua kali, hebat sekali luka itu. Ia jatuh. Wanita berbaju hijau itu pun terluka, hanya luka-lukanya tidak mengganggu jalan pertempuran. Tan Chiu terkejut, di saat ini. Jarak mereka sangat dekat. Maka ia memukul wanita berbaju hijau tersebut. Si pemuda berbasil, hanya satu kali pukulan ia membuat wanita mengerang sakit. Laki-laki baju hijau marah, ia memukul Tan Chiu. Suhefhek lompat menubruk, menyalak di antara kedua orang itu yang lagi mau meneruskan pertempuran mereka. Sampai di sini, jalan pertempuran sudah menjadi kalut. Boleh dikata empat orang tersebut saling pukul semerawut. Laki berbaju hijau itu memberikan pukulan tangan. Suhefhek sudah menyingkir dari pukulan ini, dengan semua sisa tenaga yang ada, mereka bergumul menjadi satu. Suatu hal yang berada di luar dugaan lelaki itu betul. Ia berhasil menjatuhkan Suhefhek sehingga tidak dapat bangun lagi akan tetapi dia sendiri pun terluka, dari mulut mengeluarkan darah. Tan Chiu meneruskan usahanya untuk membunuh laki-laki berbaju hijau itu. Tentu saja Seng Lawam pun tidak tinggal diam, walau berada di dalam keadaan luka, tetap ia mempertahankan jiwanya, mereka bergumul menjadi satu. Luka wanita berbaju hijau pun tidak ringan, ia merangkak ke arah jelita merah dan Tan Kiyampek. Maksudnya menggagalkan usaha penyembuhan luka seperti itu. Dua orang itu tidak bergerak, yang satu menderita luka parah, yang lainnya sedang berusaha untuk mengembalikan jiwasi penderita luka ke dunia yang ramai. Jarak wanita berbaju hijau dengan jelita merah sudah dekat sekali. Jelita merah tidak mungkin menghindari malapetaka ini. Sedangkan Tan Kiyampek belum selesai menamatkan satu putaran peredaran darahnya. Tangan wanita berbaju hijau itu sudah mulai diangkat. Tan Kiyampek tidak dapat memenghindarkan diri. Ia masih bergumul dengan laki-laki berbaju hijau, Suhekhek menderita luka sehingga beberapa kali, ia menggeletak di tanah, seolah-olah sudah tidak bernapas. Mungkinkah jelita merah harus menerima kematian seperti ini? Tidak. Terlibat suatu bayangan melesat dan melempar tubuh wanita berbaju hijau itu. Terdengar jeritan panjang, wanita berbaju hijau tersebut jatuh menggeletak. Di sana telah bertambah seorang wanita, berkerudung hitam. Wanita inilah yang menolong jiwa jelita merah. Terdengar lain jeritan, itulah suara si laki-laki berbaju hijau yang sudah mati di tangan Tan Kiyu. Dikala Tan Kiyu ingin memberi pertolongan, wanita berkerudung hitam itu telah menampilkan dirinya dan menolong jiwa jelita merah. Tan Kiyu memberi hormat. Atas bantuan Chiampuwe, dengan ini, Bu Ampua mengaturkan banyak terima kasih. Sama-sama, katanya. Ia memeriksa orang yang baru ditolong. Tiba-tiba matanya terpaku pada wajah Tan Kiyampek. Ara-a-a-a, tubuh wanita berkerudung hitam. Itu. Menggigil gemetaran. Hal ini tidak lepas dari metu, Tan Kiyu. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Siapakah wanita berkerudung hitam ini? Mengapa gentar kepada Tan Kiyampek? Dengan suara gemetar, wanita berkerudung hitam itu bergumam. Dia tangannya diangkat, seperti mau memukul Tan Kiyampek. Tan Kiyu terkejut, cepat ia membentak. Hei kau mau apa membunuh manusia durjana ini? Wanita berkerudung hitam itu menunjuk Tan Kiyampek. Mengapa dia Tan Kiyampek? Hati Tan Kiyampek mencelos. Orang ini bernama Tan Kiyampek. Ia meminta ketegasan. Betul, berkata wanita berkerudung hitam itu. Kau tahu pasti. Pertanyaan yang seperti ini, berada di luar dugaan wanita berkerudung hitam itu, tangan yang sedianya mau membunuh Tan Kiyampek turun lagi. Mungkinkah dia bukan Tan Kiyampek? Ia bertanya kepada si pemuda. Dia menyangka orang memanggilnya sebagai Tan Kiyampek. Tan Kiyampek memberi keterangan. Wanita berkerudung hitam itu bergumam? Tidak mungkin. Tidak mungkin, matanya memandang ke tempat jauh. Tan Kiyampek harus membuka rahasia ini, ia berkata. Dikatakan bahwa dia adalah saudara kembar Tan Kiyampek yang bernama Tan Kiyampek. Oh wanita berkerudung itu memperhatikan wajah Tan Kiyampek. Tan Kiyampek menantikan terbukanya rahasia TKTK ini. Beberapa saat kemudian, baru wanita berkerudung hitam itu berkata. Betul. Dia bukan Tan Kiyampek. Tan Kiyampek, Tan Kiyampek segera mencetuskan kata-kata dan mengajukan pertanyaan. Kau dapat membuktikan betul-betul bahwa dia bukan Tan Kiyampek dapat, berkata wanita berkerudung hitam itu. Tan Kiyampek menjadi bingung. Wanita berkerudung hitam itu berkata. Hal ini mudah dibedakan. Betul bentuk wajah dan raut mukanya tak ada perbedaan, tetapi daun kupin yang sebelah kiri Tan Kiyampek mempunyai andeng-andeng hitam yang besar. Andeng-andeng hitam ini tidak mungkin dioperasi dengan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Sedangkan orang ini tidak mempunyai andeng-andeng hitam itu, juga tidak ada tanda-tanda luka-luka bekas operasian, maka ia bukan Tan Kiyampek. Tan Kiyampek, Tan Kiyampek dapat diberi mengerti. Kini ia tahu pasti bahwa Tan Kiyampek itu betul-betul saudara kembar Tan Kiyamlem. Tan Kiyamlem adalah manusia misterius yang aneh, ilmu kepandainya tinggi, bagaimana dengan penghidupannya? Wanita berkerudung hitam ini pun ingin membunuh Tan Kiyamlem. Apakah kesalahan Tan Kiyamlem sehingga menimbulkan bahaya permusuhan? Dari lagu suara wanita berkerudung hitam ini, Tan Kiyampek tahu pasti bahwa orang belum tua betul dikira-kira wanita setengah umur. Siapakah wanita berkerudung hitam ini? Mengapa menutup wajah diri-mendiri? Apa hubungannya dengan Tan Kiyamlem? Pertanyaan-pertanyaan tadi menyelubungi pikiran si pemuda, maka ia mengajukannya langsung kepada orang-orang yang bersangkutan. Tiam Pua kenal dengan Tan Kiyamlem NG, tanda seru di antara kalian pernah terjadi dendam permusuhan sekali lagi, tubuh wanita berkerudung hitam itu menggigil. Betul, ia menjawab pertanyaan si pemuda. Bagaimanakah terjadinya dendam permusuhan itu? bertanya lagi Tan Ciu. Aku tidak dapat menceritakan kepadamu berkata wanita berkerudung hitam itu. Mengapa tidak dapat? Kini ia menatap wajah Tan Ciu mantep kawanak keluarga Tan juga. Betul, Tan Ciu menganggukan kepalanya. Putra Tan Kiyamlem bertanya wanita berkerudung hitam tersebut. Mungkin juga, mengapa mengatakan keterangan dengan jawaban seperti ini? Aku belum dapat menemukan bukti-bukti yang jelas dan dipercayai, berkata Tan Ciu. Belum dapat menemukan bukti-bukti yang jelas dan dipercaya betul, berkata Tan Ciu terus terang. Aku tidak tahu tentang keluargaku sendiri, siapa yang tahu keadaan keluargamu kakaku Tan Seng. Tubuh wanita berkerudung hitam itu tersentak sedikit. Kata-kata Tan Seng itu mengejutkan dirinya. Tan Ciu tidak memperhatikan keadaan tersebut. Ia menambah keterangannya. Sayang Tan Seng telah mati digantung orang. NG, pohon penggantunganlah yang merenggut jawab kakaku itu, berkata lagi Tan Ciu. Wanita berkerudung hitam mengeluarkan suara keluhan panjang. Ia bergumam seorang diri. Ah! Cepat sekali! Sembilan belas tahun telah dilewatkan begitu seja. Tan Ciu terkejut, apa ia tersentak dari keadaan yang sebenarnya. Wanita berkerudung hitam itu cepat menutup mulut. Tidak mengapa. Tidak mengapa, ia berkata cepat. Baik-baiklah kau menjaga diri sendiri dan juga diri mereka. Aku harus pergi tubuhnya melesat dan meninggalkan Tan Ciu, meninggalkan dua mayat orang dari benteng penggantungan dan meninggalkan Suhi Hek, Tan Kiampek, dan Jelita Merah. Tan Ciu masih bengong memandang lenyapnya bayangan wanita berkerudung hitam itu. Dirasakan ada sesuatu yang aneh pada wanita tersebut. Siapa dia? Mari kita menyusul sebentar. Keadaan Wanita berkerudung hitam itu Di tempat yang agak jauh dari tempat Tan Ciu sekalian berada, wanita berkerudung hitam itu menggabungkan diri dengan pembantunya. Pembantu wanita berkerudung hitam itu adalah seorang gadis cantik. Mereka berjalan berendeng. P.I.P.I. panggil wanita berkerudung hitam itu. Gadis yang dipanggil P.I.P.I. itu memandang. Ia agak heran atas kelakuan yang belum lama diperlihatkan kepadanya. Mari kita pulang berkata wanita berkerudung hitam itu. Suhu, panggil gadis yang bernama P.I.P.I. itu. Diakah yang Suhu maksudkan ternyata mereka adalah guru dan murid? N.G., guru P.I.P.I. itu mengangguk-anggukan kepala. Dia sudah tahu bertanya lagi P.I.P.I. kepada gurunya. Aku tidak memberitahu kepadanya berkata wanita berkerudung hitam itu. Mengapa P.I.P.I. menjadi haran? Aku tidak menginginkan ia tahu siapa diriku. Memberitahu hal ini kepadanya terlalu pagi akan mengganggu keadaannya. Bukankahkah sering mengenang dirinya tadi telah bersuad dan melihat jelas? Itu hanya sepintas lalu, mengapa tidak seterusnya aku puas melihat ia masih hidup, sudah dewasa dan mempunyai badan yang tegap, ilmu kepandayan yang tinggi. Tapi, aku sudah puas dapat mengetahui keadaan dirinya. Aku sudah puas dapat bertemu muka dengan dirinya. Lagi-lagi wanita berkerudung hitam ini menghela nafas. Mereka guru dan murid melakukan perjalanan. Dan lenyap tidak kelihatan. Siapakah mereka? Mari kita menyaksikan bagian berikutnya. Kembali bercerita tentang Tan Ciu. Setelah ditinggalkan oleh wanita berkerudung hitam yang misterius itu, si pemuda masih bengong saja di tempatnya. Tidak henti-hertinya ia berpikir, siapakah wanita tersebut? Mengapa hatinya berdebar keras? Tiba-tiba, terdengar suara rintihan orang. Itulah suara rintihan Suhaif Hek yang menderita luka parah. Tan Ciu terkejut. Cepat ia menghampiri orang tua aneh itu. Di sana, Suhaif Hek terbaring lemah, keadaannya sunggah payah, napasnya sudah menjadi satu dengusan yang tidak teratur, seolah-olah orang yang menantikan waktu ajalnya. Tan Ciu menubruk ke tempat orang tua itu. Ciam Pue, ia memanggil. Suhaif Hek masih berusaha tertawa, tertawa sedih, ia terlalu banyak mengeluarkan darah. Melihat hal ini, cepat Tan Ciu mengeluarkan obat senghtat hoan hutan. Ciam Pue, makanlah obat ini ia harus menolong orang tua itu. Suhaif Hek menggeleng-gelengkan kepala, ia menolak. Aku sudah tiada guna ia berkata. Makanlah obat ini ia akan membantu menambah darahmu masih Tan Ciu berusaha. Suhaif Hek menggeleng-gelengkan kepala lagi, ia kukuh tidak mau menerima pemberian obat itu. Urat Nadi ku telah putus banyak, ia berkata. Tidak ada gunanya lagi. Obat mujarab apapun, tidak dapat menolong. Urat Nadi yang sudah putus, Ciam Pue, Tan Ciu mengucurkan air mata. Suhaif Hek menyengir. Jangan kau menangis, ia berkata. Setiap orang pasti mati, hanya bagaimana kematian, yang menimpa dirinya. Aku segema, ati, tetapi aku puas. Aku mati tak percuma. Tidak, kau tidak boleh mati sudahlah, biar bagaimana, aku akan mati. Sebelum meninggalkan dunia ini. Aku ingin meninggalkan tenaga kekuatanku, kepadamu. Ciam Pue, duduklah di dekatku, perintah Suhaif Hek. Tanpa banyak komentar, tangan kanan Suhaif Hek telah menempel di ubun-ubun Tan Ciu. Jangan banyak pikir, ia berkata cepat. Satukanlah peredaran darahmu dengan peredaran darahku, Tan Ciu mengikuti petunjuk orang tua aneh itu. Terjanglah seng-sengkoan, berkata lagi Suhaif Hek. Cuci dan bersihkan di diri 12 tingkatan peredaran jalan darah, kemudian, bersihkan diri dari segala pikiran, kumpulkan di cip seng-ceng meh. Satu hawa hangat meresap masuk ke dalam tubuh Tan Ciu, si pemuda telah menyatukan peredaran darah mereka, maka dengan mudah pertukaran peredaran darah itu menjadi satu. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Suhaif Hek telah mengeluarkan semua kekuatannya dan diserahkan kepada Tan Ciu. Di saat ini, Tan Kiampek yang memutarkan peredaran darah jelita merah telah hampir selesai. Wajah jelita merah yang pucat telah bersemu merah, suatu tanda bahwa ia telah bebas dari ancaman bahaya. Tan Kiampek mengempos tenaganya yang penghabisan sekali dan selesailah penyembuhan dengan care seperti itu. Di lain bagian, tangan Suhaif Hek yang menempel pada Tan Ciu telah lemas, ia kehabisan tenaga. Suhaif Hek mati. Urat nadinya putus. Tenaganya dikuras bersih dan menghembuskan napasnya yang terakhir dengan rela. Dikala Tan Ciu sadar, orang tua itu telah memeramkan metu untuk selama-lamanya. Terhadap kakek yang berbudiluhur ini, Tan Ciu menaruh salut ia ok tinggi, ia menangis dan mengucurkan air metu keadihan yang tidak terhingga. Tan Kiampek telah selesai menghidupkan jiwa jelita merah. Mengatur tenaga beberapa lama, mengembalikan kekurangan kekuatannya yang tadi dan membuka kedua matanya. Dilihat keadaan yang seperti itu, ia terkejut. Eh, apa yang telah terjadi ia mengajukan pertanyaan. Dia telah meninggal dunia Tan Ciu menyusut air mata. A-a-a-a-a Tan Ciu menceritakan segala yang belum lama telah terjadi. Kasihan, berkata Tan Kiampek. Mari, kita mengebumikan orang tua ini. Tan Kiampek dan Tan Ciu menggali tanah. Mereka mengebumikan jenazah si kakek aneh Suhei Hek. Jelita merah sudah membuka kedua matanya. Tiga orang menaruh hormat yang penghabisan kali kepada makam Suhei Hek. Lama mereka mengenang orang tua yang telah berkorban untuk keselamatan semua orang. Berapa lama kemudian, baru jelita merah berkata. Syukur kalian tiba tepat pada waktunya dan berhasil menolong jiwaku. Budi ini tidak dapat ku lupakan, sudah menjadi kewajiban manusia untuk tolong menolong, berkata Tan Kiampek. Jelita merah memandang Tan Ciu. Tan Siau Hiap, ia memanggil. Aku menelantarkan urusanmu, Tan Ciu menghela nafas. Bukan salahmu, ia berkata, mereka adalah orang-orang dari benteng penggantungan, betul. Orang-orang dari benteng penggantungan itu yang mencelakai kita, tidak aku sangka, benteng itu mempunyai banyak tokoh silat yang berkepandayan tinggi. Betul, berkata jelita merah. Gerakannya gesit. Akaha, Nonaco telah dibawa oleh mereka, tentunya mengalami penderitaan, kita telah berusaha, berkata Tan Ciu sambil menghela nafas. Apa mau dikata, takdir telah mempermainkan kita, Tan Kiampek, memandang mereka sebentar dan berkata. Kalian berdua boleh merundingkan hal ini baik-baik. Aku harus pergi lebih dahulu, Tiampue ingin kemana bertanya Tan Ciu aku? Aku harus kembali menyakinkan ilmu silat dengan lebih tekun lagi. Biar bagaimanapun juga, aku harus menyelesaikan persengketaan dengan si ketua benteng penggantungan ilmunya tinggi. Aku harus berusaha keras agar tidak dikalahkan olehnya, bila betul dia adalah engkohmu Tan Ciu ragu-ragu. Tetap ku bunuh juga, tidak ada jalan lain ku kira tidak tiba-tiba Tan Ciu teringat sesuatu, ia berkata ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu, tentang urusan apa bertanya Tan Kiampek. Tan Ciu menceritakan munculnya wanita berkerudung hitam yang menolong jiwa mereka itu. Dan mengajukan pertanyaan, bila Tan Kiampek kenal dengan seorang wanita yang berkepandaya ilmu silat tinggi tersebut. Dugaanmu jatuh pada siapa bertanya Tan Kiampek, inilah yang ingin ku tanyakan kepada Tiampue, berkata Tan Ciu. Ia mengatakan bahwa aku bernama Tan Kiambelem betul Tan Ciu menganggukan kepala. Dikatakan juga bahwa pada daun kuting Tan Kiambelem ada andeng-andeng hitam yang besar. Betul sekali Tan Ciu membenarkan pertanyaan ini. Ku kira dia, siapa-siapa? Ibumu, hah Tan Ciu berteriak. Ibuku betul. Melati putih, ia masih hidup di dalam dunia ku kira masih, Tan Kiampek, menganggukan kepala. Hanya aku belum dapat memastikan tentang hal ini. Pada suatu hari kau akan tahu kebenaran dari dugaanku ini. Bersabarlah dan jangan banyak berpikir yang bukan-bukan, Tan Ciu menerima kritik tersebut dan menganggukan kepalanya. Tan Kiampek berkata, aku harus pergi, selamat jalan, berkata Tan Ciu. Selamat tinggal, berkata Tan Kiampek. Dan jelita merah turut mengantarkan pula. Tubuh Tan Kiampek melesat, sebentar kemudian sudah lenyap dari pandangan mata. Jelita merah memandang si pemuda, ia berkata, aku pun harus meninggalkanmu. Aku, aku harus kembali dan memberitahu segala kejadian ini kepada guruku, berkata jelita merah. Siapakah tokoh silat yang menjadi gurumu bertanya Tan Ciu. Dia, dia berpesan agar tidak menyebut namanya, berkata jelita merah. Kau tidak marah Tan Ciu menganggukan kepala. Kau betul putra Tan Kiampek bertanya jelita merah. Tidak tahu, berkata tokoh silat. Ku harap saja bukan berkata jelita merah. Mudah-mudahan, gurumu juga mempunyai dendam permusuhan dengan Tan Kiampek. Kementahlah, berkata jelita merah. Tugasku hanya untuk mencari Tan Kiamlem. Lebih dari itu aku tidak diberitahu gurumu itu seorang wanita betul, si gadis tertawa sedih. Kau masih ingat bahwa aku berjanji untuk menceritakan drama sedih tentang aku dan guruku ingat, Tan Ciu menganggukan kepala. Jelita merah berkata. Tentang cerita guruku, biarku tuturkan lain kali. Kini aku akau berbicara tentang diriku, Tan Ciu memandang gadis itu. Aku adalah seorang wanita yang sangat menderita, jelita merah mulai bercerita. Sudah ditakdirkan hidupku merana. Pada saat aku berumur 16 tahun, aku kenal dengan seorang pemuda yang bernama Ciu Yik Chong tidak disangka, ia menipu diriku aku telah dipermainkan. Olehnya, dan setelah ia berhasil mendapatkan diriku, ia lenyap begitu saja entah kemana ia melarikan diri, dia mati mana ku tahu. Telah beberapa tahun, ku selidiki jejaknya tanpa hasil. Bila kau berhasil menemukannya, bagaimana Tan Ciu mengajukan pertanyaan ini, membunuhnya, berkata jelita merah gemas. Tidak sedikit yang telah ku berikan kepadanya. Terlalu banyak yang telah didapat olehnya, Ong, Tan Ciu menatap jelita merah. Ternyata dia sudah bukan gadis lagi. Jelita merah menghela nafas. Tan Siau hiap, ia memanggil perlahan. Kuharap saja kau tidak memandang rendah diriku. Kuharap kita dapat mengikat tali persahabatan, aku bersedia menjadi kawanmu, berkata Tan Ciu menganggukan kepala. Sungguh tentu sungguh, jelita merah tertawa manis, terima kasih kepada janjimu ini ia berkata. Kini aku harus pergi dahulu. Selamat jalan, selamat jalan. Mereka sama-sama mengucapkan selamat perpisahan dan jelita merah berangkat terlebih dulu. Tan Ciu mengambil tubuh si Min yang telah ditotok jalan darahnya, pemuda ini harus menyerahkan tawanan itu kepada gurunya. Ia pulang ke arah tempat si Putri Angin Tornado. Singkatnya cerita, Tan Ciu telah tiba di tempat tujuan. Di depan suatu goa, Tan Ciu menggendong tubuh si Min dan berlari datang. Dari dalam goa terdengar satu suara yang membentak. Siapa suhau, aku telah kembali Tan Ciu memberi sahutan. Ternyata orang yang berada di dalam goa itu adalah guru si pemuda Tan Ciu, si Putri Angin Tornado yang pernah menggemparkan rimba persilatan itu. Oh, Tan Ciu kau telah kembali. Masuklah inilah suara si Putri Angin Tornado. Dia adalah guru Tan Ciu yang berkepandaian silat tinggi. Terima kasih telah menonton!